Intro Halo teman-teman Hiroori, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya Kali ini kita mau servis rutin mobil dulu ya Kebetulan bengkelnya sekaligus dealer resmi Suzuki Nah, sambil menunggu mobil kita di servis Yuk, kita lihat dulu mobil-mobil yang ada di display dealer ini Nah, ini nih Suzuki New Baleno The Complete Hatchback Kita lihat dalamnya ya New Baleno tampil berkelas dengan desain terbaru yang begitu menawan di setiap sisinya Dilengkapi dengan fitur terbaru menjadikannya hatchback yang lengkap dan berkelas Interior depannya nih guys, keren Interiornya juga terasa lapang dengan sentuhan desain modern Berkualitas tinggi yang fungsional namun tetap berkelas Sebagai hatchback yang komplit, Baleno memberikan fitur-fitur terbaik di kelasnya loh guys Fitur baru di Baleno ini salah satunya adalah indikator pintunya lebih tampak real ya guys Jika pintu terbuka maka di indikatornya akan tampak seperti pintu terbuka Begitu juga saat pintunya ditutup Indikator ini berlaku untuk semua pintu ya guys Termasuk pintu kanan, kiri, depan Kanan, kiri, belakang Termasuk pintu bagasi belakang Termasuk pintu bagasi belakang Dan sudah dilengkapi dengan airbag sistem Ini handle nya, bagus ya guys Ini untuk menaruh barang-barang dan bisa juga menaruh botol minuman disini Fitur-fitur di dashboardnya nih guys Untuk menyalakan mobilnya sudah tidak memerlukan kunci lagi ya guys Hanya cukup menekan tombol engine start ini Begitu pula mematikannya alias keyless Aku mau nyetir ah Nah setirnya sudah terbuat dari bahan kulit ya Dengan audio kontrolnya dan koneksi bluetooth telepon Dan masih banyak lagi ya guys Banyak banget, lupa duduk disini pak Terima kasih Exteriornya hadir dengan balutan desain atraktif Benuan se-elegan dan modern di setiap sisinya ya guys LED projector headlamp Sudah dilengkapi dengan desain fog lamp yang sporty juga ya guys Wah desain depannya sporty banget ya guys Wow pelek banoke keren loh Sporty black Ispionnya sudah dilengkapi lampu set Dan sudah dilengkapi dengan 4 parkir sensor Nah spesifikasi lengkapnya bisa dilihat disini ya guys Ini kita coba lihat bagasinya Luas juga ya Kalau talinya dilepas bisa difungsikan untuk menaruh barang-barang diatasnya Di bawah bagasinya ada tempat penyimpanan ban serep atau ban cadangan Udah dibuat Udah dibuat Udah dibuat Ketika Ketika Jika adem aku mau nyetir lagi ah nah sekian dulu ya bro teman-teman sekalian jangan lupa like, subscribe, dan komen sampai jumpa di video-video kami berikutnya dan kita akan mereview mobil-mobil menarik lainnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax